Tuan Farouk so-soan nyobek-nyobek layangan katanya bakal diganti sama aknya guys Emang dia bisa? Jadinya bakal seperti apa ya guys? Padahal itu layangannya masih bagus dan belinya mahal loh guys 30 ribu Wah jadi penasaran aku hasilnya kayak gimana ya Nah ini kondisi setelah disobek-sobek guys Eh tiba-tiba malem-malemnya Waduh so-soan nyobek-nyobek layangan nanti nangis Tapi karena dia bucil sultan guys Keesokan harinya dia beli layangan sempak guys Katanya harganya 50 ribu Loh tapi kok ini patah ya guys Kasian banget sih Tuan Farouk kena tipu Wah ini bisa terbang gak ya guys Sampai jumpa